Intro Halo sobat semua, kembali lagi di video saya kali ini masih seputar avatar ya Ya, gak heran, ikan yang menjadi primadonia dunia percupangan ini ternyata banyak juga loh yang ingin mencoba membudidayakannya Namun, banyak dari kita semua yang bingung nih, mulainya dari mana, jika kita tidak memiliki indukannya, karena ikan cupang jenis ini masih tergolong mahal harganya Ya, sebelum saya melanjutkan video ini, ada baiknya sobat semua klik tombol subscribe yang ada di bawah, agar saya lebih semangat lagi dalam memberikan informasi tentang dunia ikan hias Nah, di video saya kali ini, akan membagikan cara menemukan genetik avatar yang bisa sobat lakukan di rumah Sebelumnya, sobat mesti tau dulu nih, bloodline avatar dari awal ya, langsung saja disimak Blue avatar atau dark avatar, bloodline atau keturunannya berasal dari ikan cupang blue atau cupang green peacock Cupang green peacock ini juga dikenal dengan nama cupang green alien peacock Breeder memilih cupang green peacock untuk diinbreed selama 2 generasi, hasilnya adalah cupang black light Ya, ketika breeder sudah menghasilkan cupang black light, ia juga harus memberitnya lagi nih, agar warnanya tetap stabil dan tidak berubah Kemudian dikawinkanlah dengan cupang black candy Cupang black candy adalah jenis cupang candy atau nemo yang diinbreed, dengan cupang yang memiliki badan berwarna gelap Kemudian dikawinkan lagi selama 2-3 generasi untuk menciptakan ikan cupang badan berwarna gelap dan bikin kuat Setelah itu, ikan cupang black candy dikawinkan lagi dengan cupang black light, maka hasilnya adalah black avatar atau dark blue avatar Ketika persilangan berjalan baik, maka gen pertama, anakan sebagian akan berwarna hijau, hitam, oranye, dan merah pada sirip ekornya Nah, dari anakan itu, kemudian breeder akan memilih anakan untuk kemudian dikawinkan lagi agar memperoleh gen yang kuat Dari pengaparan asal-usul cupang apatar, diketahui bahwa ikan cupang ini memiliki gen merbel, yaitu transposon atau gen melompat yang diwariskan dari ikan cupang candy atau nemo Biasanya, cupang yang memiliki gen merbel akan mengalami perubahan warna atau dikenal dengan merbling atau mutasi Mutasi ini biasanya berjalan selama ikan mencapai usia dewasa, kemudian melambat Pada ikan cupang apatar, ikan yang mulanya berwarna terang akan kemudian menjadi gelap Prosesnya tidak bisa ditentukan waktunya, ada yang cepat, beberapa yang lambat Tapi biasanya dalam umur kurang lebih 2 bulan, ikan cupang apatar sudah mulai bermutasi Ya, cukup sekian dulu ya sobat Jika kalian menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe Tapi jika kalian tidak menyukai video ini, silahkan klik dislike Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax